Terima kasih Anda masih bersama kami, bagian yang baru saja bergabung kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. Minyak goreng produksi pemerintah minyak kita dijual 17 ribu rupiah di pasar kota Semarang. Wakil Presiden Marufamin, Imbau WNI ikuti syarat keimigrasian untuk ibadah haji saat meninjau Bandara Adi Sumarmo, Boyolali. Curi kalung emas hingga 40 gram, ibu-ibu masuk sindikat pencurian emas di Boyolali. Masih dari Brebes, sejumlah anggota Ormas mengeroyok seorang pemuda di Jalan Raya Pantura. Diduga pengeroyokan itu dipicu sakit hati salah satu anggota Ormas. Tak peduli hari masih terang, sekelompok Ormas mengeroyok seorang pemuda di Jalan Raya Pantura, Bulukamba, Brebes. Korban adalah Rian Pratama Widodo, warga desa Bulukamba, yang pingsan saat kejadian. Kejahatan yang terjadi pada 26 Mei ini membuat korban mengalami luka sayatan di telinga. Setelah dilaporkan ke polisi, akhirnya dua pelaku ditangkap. Mereka adalah Muhammad Firdaus Arvan, 27 tahun, dan Ferry Setiawan, 24 tahun, warga desa Kelompok, Kecamatan Wanasari, Brebes. Dari hasil pemeriksaan, kedua anggota Ormas ini mengaku pengeroyokan terjadi karena salah satu anggota Ormas yang sakit hati dengan korban. Diketahui antara korban dan para pelaku berasal dari Ormas yang berbeda. Tersangka datang dengan teman-temannya, kemudian berusaha menghindari, lari ke belakang warung tersebut. Kemudian dikejar oleh pelaku, sehingga terjadi aksi dorong-dorong. Kemudian pelapor didorong, sehingga terjatuh. Kemudian ada aksi pukul, kemudian ada beberapa pelaku yang menginjak korban atau pelapor. Kemudian beberapa tersangka lainnya sedang dalam pengerjalan, beberapa impor-impor sudah kita dapatkan dan akan segera kita lakukan penangkapan. Selain dua pelaku, ada enam orang lainnya yang masih buron. Akibat pengeroyokan ini, para tersangka terancam hukuman tujuh tahun penjara. Hanya karena cemburu melihat se-mantan kekasih duduk dengan pria lain, seorang pemuda digerobokan nekat membacok pria yang tak dikenalnya. Hal itu terjadi usai pelaku Pesta Miras bersama mantannya. Kamis diri hari, Sukma pria 23 tahun menghampiri lindu, 24 tahun di jalan R. Suprapto, Purwoda di Gerobogan. Sukma langsung memukuli lindu, namun dirinya terjatuh karena terperosok ke saluran air. Korban yang melihat pelaku terjatuh berusaha menyelamatkan diri. Namun saat lari, pelaku membaco korban hingga mengenai kepala. Selama beberapa hari, pelaku yang kabur saat kejadian akhirnya ditangkap di Karanganyar. Setelah diinterogasi, pelaku mengaku menganiaya korban karena cemburu. Lantaran melihat mantan kekasihnya duduk berdua dengan korban. Padahal sebelum itu, ia dan mantannya sempat berpesta miras bersama. Setelah minum, langsung ajak pulang. Terus? Terus? Masih sudah kasih-asih belum, minta pulang. Minta pulang. Terus? Kamu antar pulang? Tau sepuluh orang? Saya suruh teman saya. Antar pulang. Oke. Terus gimana? Sintai? Saya suruh antar ke kos, mulai pulang ke kos. Mulai penerangan OTT itu. Terus? Terus? Teman saya laporan saya. Anda pulang ke kos. Terus kamu datangin, ya. Dari keterangan tersangka dan beberapa bukti, memang tidak ada tersangka lain. Hanya satu yang melakukan penganayaan dengan senjata tajam berupa parang. Sehingga mengakibatkan luka. Luka pukulan dan juga luka senjata tajam. Polisi menyita parang milik pelaku serta baju dan topi korban sebagai barang bukti. Pelaku kini dijerat pasal 351 KUHP tentang penganyayaan dengan ancaman lima tahun penjara. Arief Lur melaporkan dari Gerobogan. Berpura-pura akan membeli empat ibu-ibu mencuri sejumlah perhiasan di sebuah toko emas daerah Boyolali. Total 40 gram kalung emas raif dengan nilai mencapai 20 juta rupiah. Selayaknya pembeli, ibu ini sibuk memilih-milih kalung emas di sebuah toko emas di pasar Ampel Boyolali. Namun semua berakhir beda saat seorang perempuan lain datang dan mengambil emas yang jadi pilihan ibu pertama. Ternyata kedua perempuan ini adalah sindikat pencurian emas. Dengan lihai, ia mengambil seolah sedang melihat model dan kualitas emas. Namun emas itu kemudian dicuri, lalu satu persatu meninggalkan toko emas. Tak hanya kedua pelaku, aksi pencurian emas dengan pura-pura membeli ini juga dilakukan oleh dua orang lain dengan modus yang sama. Satu orang bagian melihat-lihat, sementara satu orang lainnya yang bagian mencuri. Total ada empat pelaku yang diduga dalam satu komplotan pencurian emas di toko yang sama. Penjaga toko mengaku tidak menyadari berapa banyak emas yang ia keluarkan. Padahal dalam aturan toko, hanya memperbolehkan mengeluarkan maksimal dua emas untuk satu pengunjung. Sebenarnya di sini kan peraturannya, kalau mengeluarkan barang itu maksimal dua ya. Tapi pas kejadian itu, saya keluarkannya tiga-tiga. Jadinya, ya sadar nggak saja tadi. Saya keluarkannya lebih dari dua, jadi kita memungkinkan mereka mengambil barang. Mereka itu mengambil barang itu, kayak kemungkinan saya, ya nggak saya mau lihat yang ini, jadi otomatis kan saya nunduk gitu, terus barang itu, ada barang itu di operasi kemungkinan. Berapa di Cina? Empat. Dari kasus pencurian emas ini, pihak toko gilangan empat peresan emas berupa kalung dengan berat masing-masing 10 gram. Total kerugian mencapai 20 juta rupiah. Pencurian emas ini telah dilaporkan ke Polsek Ambel dan Polres Boyolali. Kini polisi tengah memburu keempat pelaku. Yulianto melaporkan dari Boyolali.